Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhaswarji ini dan kali ini teman-teman, karena kita sudah lama banget ya, gak react ataupun nonton tentang tiktok tiktok-tiktok Indonesia dan ya jadi kayak kangen gitu ya, kangen sama betapa manis-manisnya dan juga kayak semacam cantik-cantiknya, aura gadis-gadis ataupun ukhti-ukhti cantik yang ada di tiktok karena tiktok itu sekarang sudah didominasi oleh beberapa cewek-cewek yang memang cantik gitu cantik, manis, imut dan sebagainya dan kali ini teman-teman yang akan kita react adalah tiktok ukhti-ukhti cantik men ukhti-ukhti cantik dan itu memang kita sudah siapkan, sudah kita semacam kumpulkan gitu terus langsung aja kita lihat nanti gimana ya, gimana betapa cantik-cantiknya mereka ya, mari kita lihat satu persatu dan langsung aja kita mulai kesini oke, ini dari tiktok HD ya, dari tiktok Indonesia, mempersembahkan, ini kita pakai HP aja biar keren ini kayak dokter ataupun suster gitu kan, perawat kan dari mutileti 95, itu bibirnya merah banget gitu ya oke, ini di depan nih, di depan nih inceran, ya para-para pengusaha biasanya ya suka-suka yang kayak gini-gini nih wow, pakai kayak animasi-animasi kupu-kupu gitu kayak jika, kayak bidadari gitu hati-hati banget cantik sih oke lanjut hidungnya bisa kayak manceng gitu ya senyumnya oke mbak-mbak ya bersamamu ini mbak, triintan triintan ini udah berapa kali ini kayak tayang-tayang disini baru saja agak-agak cabi-cabi asir gitu biarkanlah kata sayang kata terucap biarkanlah kata cinta selaku dengar wah ini nih anak SMA kayak gini nih bagian-bagian serahkan pada aku oke, ini masih masuk ya mungkin gak kayak terlalu gede gitu terlalu, oh terlalu, terlalu dewasa gitu ini masih kayak, buat aku ya cocok deh baterai intang lagi kan baterai intang ini emang banyak nih pasti penemarnya ya banyak bahasa-basa wah ini nangis beneran ya gak sih enggak ya kayak animasi oke ini pamer-pamer jam tangan gitu ya pamer jam tangan gitu ini Indiaan-Indiaan ya banyakan ya sumpah cantik-cantik ini kayak ini kayak ini sih kayak udah lebih dewasa gitu dia udah apa ya ini Indah Silva ini juga cantik nih tapi kayak dia itu kayak sudah menguasai dunia pertotokan gitu ekspresinya juga jelas banget udah keren gitu yang ini Aul 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 Nur Fadila ya ya Eva Finda nah ini jadi memang kita matikan beberapa musiknya ya disini karena memang kebanyakan di titik itu juga kayak adalah hak cipta untuk musiknya gitu jadi ya kita matikan untuk aman ini ini masih masuk sangat masuk maksudnya kayak kayak masih pantas gitu kayak salsa gitu nah kalo kayak gini kan udah kayak semacam udah yang lebih dewasa daripada aku aja sehingga ya ya udah enggak lah ini udah buat yang yang udah lebih dewasa daripada aku ya ini kan anak SMA yang gini yang maling masuk di hati ini ini buruk ya bukan anak SMA wuh tangannya putih banget ya oke terus itu di kayak ini 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 apa sih ya 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 nggak mau lihat oke lanjut ini dari siapa ini nggak tahu senyum 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 ini kayak udah lebih dewasa ya nah ini masih masuk nih masih-masih kayak kriteria ini pastinya kayak lebih sepantaran gitu ya dunia ini semang semang bayu ganjang kita jika kita sudah terlalu harus banyak-banyak super super gel super gel super gel super gel itu ya S nya ya iya lihat ini sedikit sedikit gitu ya ya set oke nggak usah mundur nggak usah maju aja terus pantang mundur pokoknya gitu oke dari Mbak Mona Nailul Muna namanya ya itu pakai animasi ya jepulnya ya yang kayak jadi merah banget gitu eh ini pendek ya ini pendek ini ini masih anak SMA ini masih anak SMA itu juga masih SMA kayak kayak anak-anak SMA itu tampilan pacaannya kayak udah menjuh dewasa yang terlalu dingin kayak kayak natural-naturalnya kayak kurang dikit gitu ini ini dia dan saya ya 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 saya bisa nilai oke mungkin itu teman-teman itu itu dunia perditokan sekarang itu sudah kayak semacam dikuasai oleh cewek-cewek cantik dan ya memang itu kayak semacam sangat menghibur bagi hati-hati yang telah patah gitu kayak jadi obat yang mujarab sih menurut aku ya karena sekarang udah kayak free bebas gitu kayak udah bisa melepaskan walaupun tak akan teringat sama dia gitu cuman ya udah gitu ternyata banyak kok cewek yang cantik-cantik gitu di luaran terus sekarang juga kayak artis-artis itu juga sudah mulai masuk ke dunia pertokan gitu jadi kayak semacam kalau misalkan dulu itu tiktok di just sebagai ah ini mah aplikasi alay anak-anak alayangan anak-anak yang gak punya kerjaan dan sebagainya tapi sekarang artis-artis pun sudah ikut men sudah ikut di dalam kancah proti tokan Indonesia maka dari itu ketika kita ingin kayak semacam menghujat ataupun mengomentari buah karya di orang lain gitu walaupun se-se-seminim apapun karya itu ataupun se-bahkan bisa dikatakan sejelek apapun kata itu tetap aja itu karya dimana karya itu memang menjadi hak prioratif dari yang punya gitu jadi gak usah terlalu kalau kita belum mencobanya kenapa menjudge yang gak enggak jangan kita coba dulu enak enggak gitu enak enggak kalau kalau misalkan ternyata enak enak juga ya tiktokan gitu ya jangan menghujat-hujat dulu lah coba dulu aja siapa tahu ketika kamu melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang yang kamu hujat itu ternyata kamu juga akan merasakan hal yang sama gitu tiktok ini menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ya kayak gitu lah ya anak-anak jaman sekarang gitu kan maksudnya kalau aku sih gak punya akun tiktok ya cuman saya penikmat apalagi tiktok-tiktok itu ke layar manusia oke oke nyantik ini nah terus yang gitu lah kayak semacam jadi juaranya itu ya ya kayak tadi nih ya yang bambang ini ya bambang ini satu ini cantiknya tuh kayak semacam cantik yang apa ya cantiknya tuh ya dan sekarang juga saya coba ini loh kayak semacam cari cari cewek yang kayak dia cantik ya tentu saja itu kriteria ya cantik baik ya sebagainya itu kriteria yang gak bisa itu ya walaupun cantik itu ya relatif gitu cuman adalah cantik cara umum itu masih ada gitu enak dipandang dan sebagainya kan bisa gitu kan luwes terus saya mencoba sekarang itu kayak coba oh ini masih sepantaran gak sama aku atau bahkan untuk mencari yang sepantaran itu itu bagi cowok-cowok sekarang yang kayak merasakan hal-hal yang sama dengan yang saya rasakan mungkin ya cari yang sepantaran aja itu susah karena apa sepantaran kita itu kebanyakan sudah pada menikah misalkan ataupun ya kalau dulu menikah itu kita kayak abot sanggane gitu lagat untuk untuk membiayai dia itu kayak abot berat kecuali kalau udah kenal deket banget dari dulu gitu terus sudah saling tahu gitu kan itu pun pasti kalau cewek yang sepantaran dengan kita kebanyakan cowok-cowok itu udah pada nikah pasti kebanyakan dan kita harusnya memang cari yang lebih mudah lebih mudah gitu makanya anak-anak SMA yang ya atau anak-anak kuliahan lah ya anak-anak kuliahan semester awal-awal gitu ya itu baru jadi kayak semacam target kita gitu selain kita juga ngomong gitu kan kita juga bisa memahami gitu terus juga kebutuhan atau tingkatan kedewasaan seorang itu kan sangat pengaruhi karena kalau misalnya kita cari yang sepantaran kalau kita kita harus siap nikah karena yang sepantaran itu biasanya sudah di sudah dipacu oleh orang tua untuk segera menikah nikah-nikah nah inilah kenapa sekarang jomblo cowok-cowok jomblo itu kayak kesulitan yang paling nunggu ya nunggu yang penting karir kita itu sudah ditinggikan dulu lah jangan terlalu banyak pemikiran cewek kita memandang aja kita cukup menghibur diri melihat kesanikan orang lain mengagumi keindahan ciptaan Tuhan ini dengan lihat tiktok kayak ini nih Mbak Mbak ini dan juaranya adalah ini sekali lagi ya sekali lagi ya mungkin juaranya adalah ini ya kita tampilkan lagi ya mungkin ada beberapa yang bisa kita 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 tayangkan lah ini cuman ya inilah beberapa yang memang sudah kayak ya itu juara gitu jaliknya keren terus ya menghibur terus bikin hati semacam kayak punya harapan-harapan baru gitu menemukan harapan-harapan baru gitu bahwa di luar sana ternyata masih banyak kok cowok-cowok cantik gitu bagi para jomblo-jomblo ya terutama cowok-cowok jomblo itu udah santai aja yang penting kita fokus pada bagaimana cara kita bisa menghasilkan bagaimana kita bisa pantas membeli ya gitu sosok kan ya kayak guru ya padahal diri aja masih galau sering galau terus sering tapi gak apa-apa lah yang kita share disini thank you lah ya teman-teman jangan lupa nih subscribe dan komen thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih